Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Total, sudah ada 12 ruangan di 3 sekolah yang ludes dibakar oleh KKB. Aksi ini pun dianggap mengancam anak-anak setempat dalam memperoleh fasilitas pendidikan. Aksi pembakaran yang dilakukan oleh KKB pimpinan Sabinus Wakar terjadi di Kampung Julugoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua sejak Kamis 8 April dan Minggu 11 April. Dikutip dari Kopas.com, pada pembakaran pertama, menimpa 3 ruangan di SMA Negeri 1 Beoga. Kemudian pada Minggu malam, KKB membakar 9 ruangan di SMA Negeri 1 Beoga. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPPAD Provinsi Papua, Christian Sohilai, menuturkan kebakaran mengibatkan kerugian cukup besar. Christian menjelaskan untuk membangun satu ruangan diputuhkan biaya hingga Rp600 juta. Apabila ada 12 ruangan, maka kerugian bisa mencapai Rp7,2 miliar. Christian mengatakan dirinya bingung dengan KKB yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Menurutnya, aksi tersebut bisa membuat anak-anak di Distrik Beoga terancam tidak dapat bersekolah. Terlebih, wilayah tersebut merupakan kawasan pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Oleh karena itu, ia berharap aparat keamanan bisa segera menidak para pelaku pembunuhan dua orang guru dan juga pembakaran fasilitas sekolah di Beoga. Hal senada dinyatakan oleh Kapolda Papua Ejen Matius Defahiri, yang menganggap apa yang dilakukan KKB di Beoga telah mengancam masa depan anak-anak Papua. Tak hanya melakukan pembakaran, KKB juga melakukan penembakan hingga menewaskan dua guru. Saat ini, jasad dua guru tersebut telah diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dimakamkan. Kamis, kira pukul 9.30 pagi, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh KKB KB KB Terhadap salah satu warga masyarakat sebagai guru di puncak karya. Terus kemudian tadi malam juga terjadi pembakaran rumah guru, SD, SMP Negeri dan SMA Negeri 1 di puncak karya oleh kelompok tinggal perjataan. Menikahkan dan mengemankan, ini komunikasinya jalan. Dan daripada ini akhirnya Pak Kapolres, Pak Pabung, Pak Dandrabil, Kapolsek ada di sini, kita duduk diskusi bahwa oke ini ada kelompok di sana, ini ada kelompok bersenjata itu ada di sana. Dan mereka lebih, daripada mereka akan masuk, ada lain masalah lagi. Nah sehingga jangan sampai ada kontak, ada bisa kontak senjata lagi. Demikian informasi dalam Tripo News Update kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube triponews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!